Lu pernah lihat gak velg ring 28 ada di Indonesia? Ini kalau di Indonesia namanya tau gak om? Tau Ban cacing Ban cacing Ini sebenernya mobil apa om? Ini Batmobil yang Asli? Asli Dibawa langsung dari US Ini benar-benar yang dipakai sama Batman Tahun 89 Sekarang gue sedang berada di LA Bisa dilihat dari pohonnya Jon Ini pohonnya LA banget ya Tapi LA yang gue samperin sekarang Adalah LA dengan kearifan lokal Karena di Lenteng Agung Hari ini kita akan menggeledah rumah Batman Rumah Batman Karena sosok yang satu ini Punya mobil Batman Yang betul-betul didatangkan langsung dari Hollywood Langsung kita geledah Let's go Nah ini dia Bruce Wayne Indonesia Apa kabar om Sob? Baik 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 Ini dia om Sob Sehat ya om ya Yang punya LA Custom Nah LA Custom LA Custom ini udah lama banget ya Kalau buat anak mobil lama Gitu kan Karena waktu jaman gue kuliah om LA Custom tuh lumayan gentrik Iya Dari style-style modifannya Iya Dan sekarang baru ketemu Setelah berapa puluh tahun? Gue buka bengkel 2005 Jadi berapa tuh? 18 tahun 18 tahun baru ketemu sekarang Gokil Dipertemukan karena Om Sob punya koleksi yang Mungkin hari ini kita gak akan ngebahas tentang JDM Ya Lagi bosan gue ngebahas JDM Kita akan ngebahas mobil-mobil yang Unik Yang mungkin Belum pernah lo liat di Indonesia gitu ya Salah satunya Bisa lo liat koleksinya ini Banyak banget ya Gokil Gokil juga om ya Sultan Depok nih Aduh Sultan LA Ini ada Hilux ya om? Ini Hilux Ya Hilux Jadi om Gue tuh memang Suka banget gaya-gaya Amerika ya Jadi ini gue bikin gaya mini trucking Mini truck? Mini trucking ya Oke Ini Basicnya Hilux Basicnya Hilux Single cabin Single Tapi ini double cabin? Iya Gue custom Dengan partnya Toyota Gue bikin jadi double cabin Dan dari itu gue panjangin lagi Jadi memang lebih panjang dari double cabin biasa Oh Pantes ya Iya 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 Lebih panjang ke belakang gitu ya Terus chassis gue bikin Ini alirannya stock floor body drop Stock floor body drop Jadi semuanya posisi mengemudi masih stock Masih lantainya masih Feelnya masih nyetir biasa tapi drop Nah itu susah Drop Nah ini berarti dirubah dimana nih om? Di kaki-kaki sini? Dua chassis Chassisnya dipotong? Potong-potong Chassis gue potong jadi empat dulu Potong jadi empat? Hahaha Chassis gue potong dulu jadi empat Terus ya kita kan ada jik ya Ada jik Itu emang khusus buat CPR Nah dari situ kita baru ukur-ukur Oke berarti ini sama mesin udah hampir keciuman dong Iya Bannya Iya Gokil Boleh gue liat gak mesinnya? Boleh-boleh Tapi ya kotor ya om Gak apa-apa om Kotor-kotor Lo mendadak banget sih datengnya Gue emang suka yang mendadak-dadak Biar tanpa persiapan Siap-siap Konten kita ini real Tanpa settingan gitu ya Coba kita liat Ini Hilux tahun 2000 berapa om? Ini Hilux 2008 Oh bensin ini? Iya bensin Karena yang gue ambil itu adalah Yang penting pada saat itu gue harus dapet Hilux 2WD Gak peduli bensin atau diesel Jadi pas gue dapet bensin yaudah gue beli aja Oh kenapa harus bensin? Gak apa-apa juga sih Kenapa gak diesel? Karena diesel belum booming Kalau gue buildnya sekarang Kayaknya gue belinya diesel Sekarang kan lagi zamannya Cumi-cumi darat Diesel Diesel war tuh lagi top banget om ya Nanti mungkin next project ya? Iya next project Ini lu bisa ngeliat Bannya ada di sini Oh di sini bannya ya? Sampai situ Berarti ini lu bikin ulang? Iya gue bikin ulang Harusnya bannya di sebelah sini kan? Harusnya bannya kan ada di bawah sini Iya di bawah Di bawah sini Nah ini gue Jadi rumah sparkboardnya juga sampai naik begitu Ini mobil emang gue build Dari chassis standarnya gue build lagi Mesinnya gak ada yang dirubah tapi? Mesin gak ada yang dirubah Posisi mesin? Posisi ring gak ada yang dirubah Oh posisi ban doang sama kayak kakinya ya? Iya Karena kan gue pake velgnya depannya 10 inci Dan harus masuk Nah jadi begitu Ini ring berapa nih? Ring 22 Ring 22 lagi? Ring 22 10 inci dan harus masuk Harus nyebur Oh lebarnya 10 inci? 10 inci Wah gokil banget sih ini Lebar Pantatnya semok banget buat ini ya Yang wheels belakangnya 22 x 12 inci Oh 12 inci? 12 inci Oh lebar 10 sama 12? 12 inci Belang berarti ya? Belang Tahun berapa nih yang membangunnya? Gue ngebangun ini 2014 ya? 2014-2015 Jadi bukan anak kemarin sore cuy? Iya Banyak ini anak kemarin sore takutnya dibilang anak kemarin sore gitu Wah ini gokil sih ya Ternyata ini bensin karena kemarin belum bumi gitu Iya karena belum bumi Kalau gue beli sekarang kayaknya gue belinya yang Solar ya? Ini depannya juga Bumpernya lu ganti gak? Apa standar? Iya standar Oh memang konsepnya standar dong? Iya standar Warnanya apa tadinya? Warna orinya hitam Oh warna orinya hitam Warna orinya hitam Terus sempet gue bikin jadi merah candy Ini warna apa nih Banti? Ini warna banseretnya Alphard Hah? Iya Puning? Iya Gue jadi cara nemuin warna ini Waktu itu Alphard gue kempes Ambil banseret Wih Warnanya yang boleh nih gue bilang Lucu ya? Iya Gue oplos dari situ Oh lu oplos sendiri? Gue oplos Gue bikin Oh berarti ini gak ada ya warnanya di list ya? Gak ada Kecuali lu ketemu banseretnya Alphard Sama tadi Banseretnya Alphard jalan sendiri Udah pake sunroof juga? Iya ini sunroof dari Odyssey Odyssey Airby One Banyak juga nih Rappi Pell Yang jadi masalah kalo pake sunroof ya Untuk modifikasi Suka bocor Lu sebagai pemilik bengkel tuh gimana Om? Sebenernya kalo logika dasarnya Sunroof yang copotan ya Yang dari mobil Asli Dan mobil asli itu gak akan bocor Walaupun karetnya getas atau apa Karena dia ada talangnya Om Oh Jadi kalo pun dia karetnya getas Airnya masuk ke talang Oke Nah biasanya problem bocornya adalah Dari talang ke selang dan ke bawah Oh dia ada selangnya ya? Ada Oke Di 4 sudut ada selangnya Oke Biasanya sunroof yang bocor itu karena problem di masalah pemasangan selang Oke Jalurnya gak lega gitu Saran lu kalo orang mau pasang sunroof gitu gimana? Bikin yang rapi itu sunroof bikin rapi itu memang susah Om Jadi lu harus tau curve mobil lu dulu kayak apa Kelengkungannya baru lu pilih sunroofnya Bukan sebaliknya? Bukan Jadi lu gak ujuk-ujuk bawa sunroof copotan ke bengkel Pasang di mobil gua Kadang-kadang curvenya suka beda Oke Curvenya suka beda Kayak webasto gitu? Kalo webasto itu kan plug and play Iya plug and play Jadi dia ada masanya Dia berapa tahun gitu kayaknya udah gak bisa pake Karetnya? Karetnya Karena dia tidak pake talang Nah dia tidak pake talang Dia cuma ngandelin karet Oh kalo webasto itu gak ada talang gini ya? Gak ada talang Samping-sampingnya ya? Gak ada Dia cuma ngandelin karet Jadi begitu karet lu udah berumur yaudah Baru bocor? Bocor Oke Berarti mungkin yang sering dialami sama Royal People juga Karena sunroofnya bukan yang sunroof dari mobil asli Iya Plug and play kayak webasto gitu ya? Iya biasanya ada umurnya Tuh dari senior yang umurnya Jadi kalo di LA Custom gak mungkin ada yang bocor ya? Insya Allah gak bocor Ini juga udah dirubah ya? Iya Belakangnya juga tuh Iya ini karena gardannya udah naik banget Jadi ini bagnya tidak selebar bagnya dulu Jadi bagnya agak naik nih lantai bagnya Cuma buat pemanis doang kayaknya sekarang Iya pemanis doang Masih bayang mobilnya cuy? Ini akan dibahas panjang sepertinya Royal People stay tune terus buat Liat ini ada Mobil-mobil yang rata-rata American style Karena om sunroof ini suka banget sama Amerika Iya Udah berapa kali om ke Amerika? Belum pernah Belum pernah Kalau lo suka Amerika Tapi belum pernah ke Amerika Gimana nih om? Gak tau nih Gak tau nih ada aja Gue tuh kalo udah ada acara mau ke sema atau apa gitu Udah sempet beli itu waktu itu 2011 Anak gue lahiran Iya Ada aja pahalang ya? Ada aja Tinggalnya udah di LA bro Lenting agung Lenting agung Dan sama-sama ada pohon palemnya nih Ini apa nih om? Chevrolet apa nih? Ini Chevrolet Dulux Tahun 1952 Wow Udah diapain aja nih om? Ini alirannya led sled Led sled Led sled itu Dicop top Terus dibikin Dibikin nempel ke aspal Ban belakangnya dibikin Hilang Tutup Oh nutup ya? Ban belakangnya tutup Hilang Oh gak keliatan ya? Iya hilang Kalau bocor susah juga tuh om Nah itu dia tuh om Tukang nampel ban mau pusing deh tuh Dicopot ini gimana om? Iya emang effort sih Jadi itu ada baut tersembunyi sih Buat Ya kan itu ada tutupan bannya Oh tutupannya Ada bautnya Ada bautnya nanti tinggal di klik gitu Oh iya Kebuka Iya iya Jadi Aliran itu ciri-cirinya kayak gimana om? Aliran Kalau yang led sled itu Biasanya dari tahun Empat puluhan Sampai tahun lima puluhan awal Di Amerika Itu di chop top nih om Ini kabinnya di chop top ya? Ini bisa dilihat kan Atapnya lebih pendek Ini di chop top Terus belakangnya dibikin lebih landai gitu om Oh Abis di chop Belakangnya dibikin lebih landai Jadi kayak Teardrop gitu Kayak letesan air Terus siapain lagi om? Depannya nggak? Nggak Ini ori 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 semua Bentuk ini ori Mesinnya ori? Mesinnya pake ceroki Oh mesin ceroki Aslinya berapa? Aslinya 6 silinder 6 silinder 3000 cc Cuman karena waktu itu Gue ngebangun ini juga buru-buru Dan gue dapet half cutnya ceroki Gue pasang aja Swap jadi ya? Swap sejalan Langsung jalan Langsung jalan nih berarti? Jalan Ini jalan-jalan Pake airsus? Ini pake airsus Oke Kokil loh Tapi ring berapa nih om? Yang ini Kalau let's let ringnya kecil-kecil Ini ring 14 Emang gitu style-nya? Emang gini style-nya Ring 14 Ring 14 Kan kalo yang pendek-pendeknya Amerika Kalo yang mobil-mobil tuanya Biasanya ringnya makin kecil Tapi wajib celong ya? Wajib celong Wajib celong Masih celong Celongnya juga lumayan Celongnya Ring 4 banget celong segitu Cari dimana 5 jari cuy Celongnya cuy gokil loh Ring 14 lagi Ring 14 Ini dapet dari mana pelagam? Ini beli di ebay Oh beli di ebay Gokil Ini sih keren banget Iconnya Orang sih pasti liat ya Masih sering lo bawa jalan gak? Karena sekarang interior lagi gue rombak Setahun belakangan belum Tapi kemarin-kemarin Waktu pandemi sih Gue jalan-jalan pake ini Interior masih standar? Interiornya masih standar Standar Style jaman Waktu gue kuliah Shepdoor 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 Iya kan? Iya Nah untung udah kebuka nih Nah coba kita masukin ya Sini Jon Ini gimana sih rasanya Masuk ke dalam mobil chop top Nah Nah loh Waduh Hati-hati kepala Wah gila Gue sih mentok ini Sumpah Coba sini liat nih Jender loh Oh harus jender Nah Bawanya gitu Tapi feelnya Wah susah banget ya om Yoi Gue gak bisa ngeliat bumper depan loh Iya Emang gitu Wah serem banget cuy Wah gokil ini Harus nyender ya Nyender Karena itu Bangku aja udah Bangku udah nempel tuh sama lantai Iya loh gila Udah gak ada kakinya Dalamnya lagi dirapiin ya Dalamnya lagi gue rapiin Belakang cuma buat formalitas kayaknya Iya Ah gokil Nah ini ada BMW juga ternyata disini Bukan cuma ada Mobil-mobil Amerika M46 coupe om M46 coupe Tapi lagi-lagi Gue kawin yang sama velg Jepang Oh pake velg apa ini Ini pake work Work ya Tapi celongnya doang lo liat Ini 3 piece om Ini 2 piece welded Oh 2 piece welded Depannya 11,5 Depannya 11,5 Iya 11,5 ET nya Min 27 Yang belakang 12,5 ET nya Min 37 Buset Ini Wah whitebody nya Whitebody nya segila-gila aja PR banget dong PR banget Jadi ya seniman memang kadang suka Susah dapet feel nya Jadi ngerjain whitebody ini emang lama sih Lama memang Enggak segampang orang cuma Bedein vendor Enggak Jadinya kadang lucu gitu Jadi Kita kan kadang nyoba di 2 vendor dulu Coba di last-last Kok lucu Rubah lagi Ini nih baru pas gitu Kadang bisa trailernya bisa 2 minggu sendiri Sebulan sendiri Ini tahun berapa lo project nya? Ini project Pandemi Pandemi banget Pas pandemi Pas pandemi banget Enggak sayang nih om dihancurin M46 coupe nya Enggak Enggak Gue cuma sayang sama keluarga doang Dream me like what jing Oh 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 Keren Enggak Gue cuma sayang sama keluarga Keluarga yang mana om Iya Karena ada bini nya kan Iya kan Kalau enggak Sayang Goket Dalemnya masih standart Iya kan Iya Sudah masih standart Dia standart nya udah dapet ya Iya Udah dapet Dalemnya juga masih rapi nih om ya Masih om Gokil ya Ori nya juga masih resik loh Lu dapet bahan yang bagus sih berarti Lumayan lah om Lumayan lumayan Kualitnya masih asli Kualitnya masih om Masih masih Gokil Belakangnya tuh kain ya Belakang pake joknya Alcantara sih om Oh Lu custom Enggak itu kepunya nya M3 Oh Tadinya gue pengen depannya pake kayak belakangnya tapi belum dapet Oke Sementara udah dapet belakangnya dulu Oke Itu yang bawaan M3 Masih sering dibawa nih Masih Ersus atau enggak Ersus 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 Rata-rata Ersus ya Ersus Ini Ersus nya malah plug and play dari Jepang Ini pake Bolt Ersus Pension Oh pake Bolt ini Iya pake Bolt Oke Pake manajemen juga Pake manajemen Wih cakep Gagep nih yang tadi gue bilang nih Belakangnya nih Iya Nah ini dia nih Bagasi Kalau ledset nih ininya wajib miring gini Jadi ketemu ke bagasinya tuh Nah Banyak sih main aliran kayak gini Di Amerika banyak Kalau di Indonesia Beberapa sih ada Ada udah beberapa lah Gak gitu banyak ya Gak gitu banyak Di belakang gue nih mirip kayak mobilnya Om Gali Om Gali dari G-Speed Oh iya iya Tapi kayaknya beda nih Ini Chevrolet om ya Apace ini ya Ini Chevrolet Apace Apace Ini tahun berapa om Ini 57 Tahun 57 Iya Mesinnya Nah ini Ini gue Gue nyoba aliran baru Di mobil ini Ini gue Body swap om Oh body swap Body swap Bukan engine swap Bukan Jadi gimana tuh Jadi gini Ini gue kawinin sama Chevrolet Tavera Tahun 2003 Bagian mananya om Jadi gue beli Tavera utuh Chevrolet Tavera itu adalah Isuzu Panther Yang mesinnya Bensin Oh bensin Jadi BPKB Bebas segala macem Chevrolet Chevrolet ya 2200cc sama kayak Blazer Blazer ya Tapi dia ada versi metiknya Oke Nah makanya gue ambil Gue beli mobil itu utuh Gue angkat bodinya Gue masukin body Apace Singkatnya begitu Oh sasisnya sasis Sasis Chevrolet Travera Ini? Iya Oke Sasis Travera Mesin Travera Rem semua Travera Bodinya Bodinya baru body mobil tua Padahal Apace gue sendiri Ini Ini juga suatnya lengkap Suatnya lengkap BPKB ada Semua ada Tapi gue lagi Lempeng ya Lempeng Gue lagi iseng aja pengen Kayak enak nih bangun cepat nih Nah Cuman ya tidak semudah itu Jadi Sasis Travera Karena-karena gue mau Gue drop Body drop gini Ya Sasis Travera gue potong jadi 4 juga Kayak highlock itu Wah Sama juga ya Sama juga Jadi PR juga dong Jadi PR juga Jadi kemarin waktu Sebelum ngebangun Mobilnya Bahan atau gimana om? Bangke banget Bangke? Bangke banget Serius? Bekas mobil Bukan mobil bekas Bekas mobil? Bekas mobil Berarti dihancur banget dong? Hancur banget Ada kotanya? Ada ada Oke Gue parah banget itu Oke Parah terus gimana? Karat dimana-mana Dimana dapetnya? Kaki Gunung Sinabung Kaki Gunung Sinabung Itu dimana om? Sumatera Utara Sinabung kan Sumatera Utara Kok bisa dapet gitu? Gue ada informan Wih informan Biasalah Kalau udah kecimpung di Dunia begini Kayak begini tuh Ada aja tuh WAWA gitu Bisa-bisa aja ya Orang-orang Sinabung tuh Dapet mobil Apacengnya begini Iya Gokil Ternyata ada di balik warung gitu Terus Kondisi Wah lho parah banget ya Mereka gak tau kalau itu ada harganya ya? Nah mungkin sih Iya mungkin Ini kan mobil yang cukup-cukup Unik gitu kan? Iya Iya gue beli dengan harga yang Iya gitu deh Murah? Murah-murah Murah banget? Murah-murah Mesinnya masih ada? Mesinnya masih ada BPKB surat lengkap Oh lengkap Tapi mati lama Mati tahun 79 Kalau gak salah Matinya Orang sana yang punya? Orang sana Pelatnya pelat Berarti tangan pertama dong? Kayaknya iya Kayaknya iya Karena punya Kayak pelayanan gitu deh Oh Oke Berarti ini swap Swap Body Ini swap body Ini alirannya resto mode Resto mode Yang lagi banyak juga Orang-orang di Indonesia Main resto mode Misalkan kayak Mustang Tapi Artinya BMW Mesti kayak BMW Iya kan? Gitu kan? Ini juga salah satunya Tapi di mobil Ini truck Tetap Truck Tetap Tetap Tapi ini Wah gokil sih Ring berapa nih om? Ini ring 22 Dari centerline Idaman gue banget di velg centerline nih Iya Dia ada ngeblok begini kan Centerline ini tipenya California smoothie Berapa nih yang velg kayak gini? Nah Halo Dulu 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 100 Ring berapa? 22 Ring 22 Anjir Di sini gak ada ring dibawah 20 Ring 22 Sebelum ada Velg-veg yang pake Dolph Sekarang itu Ini duluan kayaknya Iya Centerline dulu ya Iconic banget Iconic banget ya Ini 22 x 10 inci Gokil Depan belakang? Depan belakang rata Rata? Rata Wah gokil Kita liat dalemnya nih ya Iya iya Boleh dibuka ya om? Ayo buka buka om Dalemnya sih rapi ya Masih daily use banget kayaknya om Iya ini emang gue pake banget kok nih mobil AC ada? AC ada Bisa nyala nih om? Bisa Bisa nyala Tapi udah pake mesin Tavera ya Iya Suaranya udah gak menggelegar ya? Suaranya masih cakep sih Serius? Lu gak denger? Ada kunci om? Ada Gue hidupin ya Nah kita coba Dengerin Apakah suaranya masih sangar? Matic ya? Matic Ada audionya juga om? Iya Buka kacanya disini? Buka kacanya disini nih Oh soalnya ini apa nih? Ini Ersus Oh Ersus Kacanya bisa power window? Oh power window Yoi makanya restomod Oke Nah kurang lebih kayak gini nih di dalamnya Iya AC nya masih dingin nih om? AC nya dingin Weee Orang sih auto patah leher nih ya Yoi daya dingin banget deh pokoknya Bokil Kalau bawa gas juga Wih Coba lagi om Wih Lumayan lah Lumayan gak kelihatan 2200 cc Iya Lumayan lah Oke Ininya Panther banget tapi ya Iya Ini Panther banget deh Oke Mobil gue nyaman dulu Iya Kayaknya samday gue custom deh ini Biar gak kelihatan Oke oke om Ini S1 nya juga standar Siap Oke kita matiin Oke om Nah Nah Di sebelah kiri gue Sebelum kita menuju ke mobil Yang sangat ditunggu-tunggu sama Royal People Ini adalah mobil yang Sebenernya Sudah gue cari Apakah ada mobil style seperti ini di Indonesia Dan gue udah dapet di mobil Wah Ini Impala ob ya Impala Impala Tahun Tahun 73 Tahun 73 Dengan style nya Big Rims Iya Kalau di Amerika Dap style Iya Dap style Dong style Dong style Iya Ini ring 28 cuy 28 Lu pernah liat gak Velg ring 28 Buat di jalan raya Ada di Indonesia Kayaknya sih gue baru liat ini ya Gue gak tau deh Se pemahaman gue sih Kayaknya baru gue doang juga Ini gimana ceritanya nih om Mobil Ini gue dapet dari Gue dapet di Semarang Mobil ini gue dapet di Semarang Terus gue bawa ke bengkel Diapain ya Terus ternyata di US lagi booming kan Dong style itu Ini kan gue bawa tahun 2012an lah 2012 Wih Dong style keren juga nih Udah Import nih velg Ring 28 ya Ini import artinya ya Import Gak mungkin ada yang jual Gak ada Gak ada Udah ring 28 velgnya susah Bannya lu liat Bannya kayak gimana nih Gokil Bannya profilnya juga ajaib om 255 25 R28 Gokil Ini kalo di US bilangnya skinny Skinny tires Karena cuma segini gue Sejempol gue Tebelnya Ini kalo di Indonesia namanya tau gak om Tau Ban cacing Ban cacing Water water Iya 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 bener gak Ban cacing versi mobil nih Lu liat nih Wah ini karena udah 10 tahun lebih kali ya Iya 10 tahun lebih Chrome nya jadi Cipping Cipping gitu Nanti gue hari chrome deh Gokil Gokil Ini ring 28 ya Velgnya doang kalo boleh tau berapa nih Yang ini Gue kok ditanyain harga tuh Suka takut kedengeran yang itu Gak apa-apa om Karena gue kemarin sempet googling Itu ratusan juta juga Sampai sini CP30 lah CP30 velg only ya Velg sama ban Oh bannya ini Bannya udah input Udah input ban Ini kalo misalkan bannya udah bawa otak Bingung juga Bingung Bingung Bannya doang kayaknya Lumayan juga Kalau bocor juga Aduh Waduh Busing nih Wah ini gila nih tipis banget cuy Lipsnya Tipis dan ini udah diisi angin Tapi emang gitu Emang tipis ya Emang segitu Lebar berapa nih om Depan belakang 11 Depan belakang 11 Masangnya susah gak Masangnya Enggak Bodinya gede Spakpurnya gede Masangnya tinggal Pluk gitu Plug and play Plug and play Enak banget Emang karena udah di set kali ya Star style Kayak impal lagi Depan belakang 11 Tapi Waduh Ini sih juga Lagi-lagi gue bilang Center of attention Kalau di jalan raya ya om Dalamnya Dalamnya dulu digarap Sama epi padi Oh padi ini bisa dibuka om Buka om Buka Kacanya frameless Frameless Tahun 60 Tahun 73 Tahun 73 Udah frameless loh Gokil Padi Ini padi jaya pada masanya ya Ya Dan gue emang Kan karena deket sama padi Ya waktu itu tahun 2013an Nah 2014an Dia yang garap nih Dengan tema dog style juga emang Emang begini Warna orange-orange gini Harus nora-nora begini Aslinya orange Tapi bawa mobil Mobil aslinya hitam Oh aslinya hitam Ini di kayak Anyaman gini om Iya Itu kreasinya epi tuh Emang harus nora om Om kalau Ngeliat mobil dong style Di US emang nora-nora semua Emang gitu ya Emang gini Ini lagi dicobotin om Lagi dicobotin om Lagi kita mau restore ulang deh Kita mau Wih Buka gaya Iya mesinnya juga lagi digarap Sama temen gue Mesinnya berapa ribu cc? Mesinnya 7400 Buseet Buseetnya 7400 cc Itu sahabat Pertamini kali ya Banget Banget Harus bawa jaringan Iya Itu Bukan ditanya Satu liter berapa kilo Satu liter berapa rumah Berapa rumah Iya kan Gokil sih ini Gue baru Sekali kayaknya Tinggal nanti mungkin Kalau dirubah Bikin hidrolik aja om Biar loncat-loncat Ah iya boleh 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 Iya kan Boleh boleh Oke Nah Ini dia John Ini mobil yang Mungkin Lo belum pernah liat Di Indonesia Atau belum pernah liat Di jalan raya Karena ini mobil Ditetakkan langsung dari Amerika Ini dia mobil ya John Yang bener-bener Wah Iconic banget Ini sebenernya mobil Apa om? Ini bad mobil Ya Asli? Asli Berarti? Dibawa langsung Dari US Dibawa langsung Dari US Sistinya lelang Ini punyanya Mr. X Oke Ini punyanya Mr. X Menang lelang disana Menang lelang disana Terus dibawa ke sini Ini bener-bener Yang dipakai sama Michael Keaton Dipakai sama Batman Tahun 89 Batman tahun 89 Iya Ini bad mobilnya yang ini Ini? Ini Original Berarti dipakai sama Shooting Di Hollywood Yes Kalau gak salah Dia waktu shooting Punya 9 kopi gitu Oh 9 mobil Salah satunya ini Segede gini ya? Segede gini Anjir 6,8 meter Mesinnya apa? Mesinnya 5700 cc 5700? Apa? V8 Chevy Oh Ciproli semua Ciproli semua Ciproli Gila ya Wah Masih nyala tapi diom? Ini nyala Nah nyampe Nyampe sini Udah berbentuk kayak gini Atau gimana? Sampai sini Bentuknya kayak gini Tapi kondisinya Tidak bisa dipakai Tidak drivable Jadi Karena bener-bener Property shooting ya Karena bener-bener Property shooting Jadi Dek-deknya kayu Ini? Kayu? Fibernya tipis Oh Terus pas dijalanin Antara chassis sama body Goyang-goyang gitu Akhirnya Masuk ke bekel kita Kita restore Chassisnya Kita reinforce Kita bikin tubular Ini rangkanya tubular nih Di balik fiber yang kita lihat ini Ada rangka tubular Kayak mobil off-road Oke oke Terus? Terus Terus Engine kita refresh Brake system refresh System komody refresh Pasang AC Udah drivable sekarang Drivable ya? Drivable banget Cuma ini memang Bukan buat jalan raya ya? Nggak Bukan Lebar banget deh Gila Lebar banget Ini parkir resensi Nggak mungkin bisa Di basement nih Udah pasti valet terus Di paling depan Iya Gokil Gokil Berarti memang ini mobil Asli Batman Asli Batman Asli Batman Tapi bukan Yang Batman sekarang ya Batman tahun 89 89 Pemerannya Michael Keaton Michael Keaton Tau nggak tuh cuy Michael Keaton Belum lahir kan lo? Nah Ini apanya Ini kayak turbin-turbinnya gitu deh Kan kalo di film Ininya muter nih Terus yang di belakangnya Ada kayak Sayang Cerombong Asap gitu Itu Buat flamenya Velgnya udah begini Dari sana ya? Velgnya udah gini Bannya Mickey Thompson Bannya bandrak nih Bandrak ya? Iya Berarti Bener-bener Kenceng nih Harusnya nih mobil Kenceng om Kenceng om Mobilnya kenceng om Gila Velg Ada logo Batman-nya Ada logo Batman-nya Asli dari sana ya? Iya Asli Gokil Ring berapa nih om? Ini 15 om Ring 15 Lebar nggak? Lebar banget om Belakang beda ya? Iya Bener-bener kayak mobil Ini depannya 10 Belakangnya 15 Ini apa ya om? Setelannya Itu Ya kayak Kalo di filmnya Ini Keluar Naik Terus keluar senjata Di sini nggak ada senjata kan? Nggak ada Senjata membunuh Masal Ini kan Di filmnya kayak gitu Ini Penaput? Ini Ini kan kalo di filmnya Ceritanya dia pake mesin jet Pake mesin Mesin Pesawat Jadi ini Intake-nya Intake Tapi ini nggak ada ya? Nggak ada Sebenernya cuma buat Aksesoris ya? Ini apa? Ini senjata om Oh senjata Senjata juga Ini Ini senjata Ini senjata Ini juga senjata Oh gitu ya Anjir Akhirnya gue ketemu juga Di depok nih ya Mobil batman Ternyata ada di depok Jauh-jauh Batcave Bukan di Batcave di depok Ini udah cocok nih Kayak di Batcave banget nih Iya hitam-hitam semua Bensinnya di sini om Iya bensinnya di sini Tanky-nya ada dua Kiri-kanan Berapa liter? 80 80 Wih 160 liter Mau pergi kemana Kok ini? Iya makanya Gokil Wah pantatnya juga ada Kayak sayap Batman Ya gitu ya Iya Yang lucu nih Tadi gue liat Kenalpotnya om Kenalpotnya kayak bisa keluar api Gini ya Iya Kalau developnya itu Kayaknya di edit lagi Supaya dia bisa keluar api Gitu Itu kan kayak Pesawat jet gitu ya Iya Karena lo bilang tadi Mesinnya jet Kalau disana ya Wah gokil Ini gede banget sih Ini sih gila Nggak ada bagasi dong Gak mungkin Batman bawa Baju ganti Gue boleh naik ya om Naik Naiknya dari mana nih Naiknya ini Kan apa Memang disediain Kayak footstep gitu Lo injek Ini cat womannya nih om Itu cat woman gitu Oke Lo injek sini Lo injek sini Habis itu Lo injek joknya Yakin nih gak apa-apa Yakin gak apa-apa Emang kayak gitu naiknya Nanti netizen bilang Bang lo Mau naik-naik aja Agak-agak Boleh Emang begitu cara naiknya Tapi boleh nih Boleh Ini clear ya Udah boleh 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 Dek-dekan nih Kalau rusak Nggak mungkin diganti Naik sini Ini di jok juga Ya naik situ Terus lo injek jok Nah deh Masih nyala kah? Nyala Serius om? Nyala Waduh Ntar dulu Waduh Wah Batman susah juga nih Kalau ngejar penjahat Kalau begini caranya Udah bajunya ribet Iya Ini nyala ini gimana om? Ini? Iya Ini gak Lagi om Lagi? Gak bakal lonjat kan om? Enggak Langsung injek Enggak injek Enggak, start aja Cek 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 Wah mati Gasnya mana om? Boleh digasnya? Boleh Buang naik mobil Batman Ini tutup ya? Apa? Ini tutup Boleh tutup Tapi lo kayaknya tinggi ya Badannya lo harus tetap Nah Tutup-tutup Nah Wih 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 Waduh Suaranya kita denger sekali ya Wow Mantap Mantap Ini mobil Batman Waduh Kalau mobilnya begini ya Penjahatnya udah keburu-kabur kayaknya nih Wah Gokil sih Gokil nih Akhirnya gue ketemu mobil Batman asli Kalau kemarin gue liat ada motor Batman tapi buatan Nah ini Mobil Batman asli Iya Dan ini gak dijual ya berarti dong Enggak Gak dijual Kalau ada yang mau beli Satu miliar Mau di Oh enggak 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 Gitu kita kan Usaha dulu cuy ya Ini bawahnya juga susah banget Ini udah pernah kemana aja om Mobil Setiap pameran IMS Pasti ada Oke Setiap pameran DC Comics Pasti disewa Masih dibawa Iya Disewa berarti ya Iya Wah kokil ya Oke terima kasih Omson Iya Udah waktunya Ya Udah mau digeledani Batcave nya Garasi lo yang bener-bener Unik lain daripada yang lain ya Menurut gue Karena sekali-sekali kita gak bahas CDM Karena masih banyak Aliran modifikasi di Indonesia Yang keren Dan belum dibahas Dan belum tersentuh Mungkin di media Atau di Youtube gitu ya Iya Makanya gue dateng kesini Gue pengen kasih liat Omson juga kan udah pemain lama nih Bukan ABG Bukan anak kemarin sore gitu ya Terus juga Ini juga koleksinya Wah priceless om Siap Terima kasih om Next project apa om Terima kasih om Roy Next project apa Next project Pasti banyak Gue ada Eh gue bangun Gue bangun Kinjang LGX Super teper Kinjang lo harus liat Tudem lo Bukan tuh dem lo lagi Pokoknya lo harus liat deh Uih Belum jadi Belum jadi Tinggal ya 3 bulanan lagi Nanti Bawa ke rumah gue om Boleh om Oh iya boleh Main ke rumah Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pasti share video ini ke semua temen-temen lo Komen lagi ke gue Kira-kira gue harus geledah Tempat siapa lagi DM Instagram At RoyDicardo Jangan lupa untuk di follow Alright RoyDicardo signing out Ngomong-ngomong signing out KEDA Sub indo by broth3rmax